Hai semuanya, aku Iren Dan hari ini aku mau nge-review tentang salah satu produk brand makeup yang udah terkenal banget dan aku emang udah suka banget sama eyeshadow palette mereka tuh bagus banget dan hari ini aku dikirimin produk-produk sama mereka dan ini adalah hasil makeup dari produk mereka juga sekarang aku bakal nge-review satu-satu produknya aku mau memulai dulu, pertama dari blush-nya mereka ini adalah blush yang aku dapet, itu yang siluki powder ombre blush, yang sheet-nya nomor 3 tequila sunrise, ini packaging-nya yang pertama, dia gampang banget, menurut aku gak ribet, dan menurut aku simple, enak buat dibawa kemana-mana terus dia juga magnet gitu, packaging-nya terus ada kaca, pokalur tuh kayak gak pelit kaca banget, karena dimanapun produknya menurut aku, mereka selalu kasih kaca dan kacanya tuh gak nanggung-nanggung kacanya tuh selalu gede gitu loh, pas dipake pasti enak, nah ini warnanya ada warna pink-nya, ada warna orange-nya juga jadi pas dicampur, warnanya peach tipe-tipe blush-nya aku suka banget, karena aku lebih suka warna blush yang ke-peach gitu, daripada yang pink-pink gitu loh kalau kalian yang lebih suka warna pink, mereka juga ada kayak eye-catching banget gak sih, ombre-ombre gitu i love this kind of blush terus dia juga alus banget, pas dipake pori-pori jadi keliatan lebih alus juga dan bagus gitu loh kalau aku pake, tadi kan aku pake berkali-kali makin di build up tuh makin bagus keliatannya, dan gak jatohnya gak kayak norak gitu loh jadi kalian harus cobain kalau aku sih sukanya yang kayak gini ya tergantung sama selera kalian aja gitu selanjutnya, aku juga dapet eyeshadow palette-nya mereka, ini ya Sunrise 16 Pan Eyeshadow Palette kacanya gede banget dan aku suka sama packaging yang gampang di lipat gini karena lebih gampang buat dipakenya mereka ada glitter-nya, mereka ada shimmer-nya dan juga ada matte-nya ini matte-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 ada shimmer-nya tuh 5 dan juga ada glitter-nya 2 dan glitter-nya ini tadi aku udah cobain biasanya kalau pake glitter tuh ya kemana-mana ya ini karena glitter-nya tuh udah didalemkan jadi dia stay in place gitu loh aku udah timpa-timpa pake ini tetep bagus, dia gak kemana-mana nah dari teksturnya mereka tuh gampang banget buat di blend soft banget, warnanya tuh bagus-bagus banget warnanya pigmented banget guys dan dia tuh gak usah pake tenaga banyak ya mereka langsung keluar gitu warnanya dan gampang banget buat di blend-nya kalian harus cobain ini eyeshadow iran approve bagus banget menurut aku kualitasnya bagus banget kayak eyeshadow-ayshadow high-end guys selanjutnya ini ada highlighter palette-nya mereka ada 4 ini ada yang warnanya ke pink ada yang warnanya gold champagne pink sama warna dual chrome gini jadi dual chrome tuh kayak kalian liat dari sini warna putih ya kalau kalian liat dari samping warna pink keren banget juga dan dia tuh soft banget pas diaplikasiin ke wajah hasilnya tuh kayak blinding tapi soft gitu ngerti gak? karena aku juga punya highlighter dia tuh tapi walaupun blinding agak kasar gitu loh kalau dia nih pas diaplikasiin soft banget dan langsung keluar gitu loh gak harus berkali-kali mereka sekali swipe aja udah blinding banget selanjutnya ini ada eyeliner-nya juga eyeliner-nya no comment 10 out of 10 bagus banget eyeliner-nya kalian harus punya gampang banget buat dipake ujungnya lancip banget jadi kalau kalian yang suka bikin wing eyeliner kalian harus cobain yang ini karena ini tuh mempermudah hidup banget buat kalian yang gak bisa bikin eyeliner ya kalian belajar pake ini aja langsung gampang langsung bisa gitu menurut aku karena temen aku kayak gitu dan aku gak suka satu doang packaging-nya packaging-nya aja yang gampang kotor tapi yang penting eyeliner-nya ya eyeliner-nya tuh bagus banget harus punya harus punya banget banget nah selanjutnya ini ini ada pensilnya pensil alisnya pensil alis itu ada dua spoolie-nya dan juga ada pensilnya pastinya guys dan ini tuh pensilnya dia tuh kayak garis aja gitu tapi gampang banget ini mempermudah buat bikin strokes alis tapi aku agak salah milih warna karena ini warnanya lebih ke reddish brown gitu loh tapi aku suka karena dia gak gampang patah yang pertama pensilnya terus gampang buat bikin strokes dengan pensil alis ini karena liat tuh gampang banget buat bikin strokes pake pensil alis ini jadi enak dia gak terlalu lembek banget gitu sebagai pensil alis karena ada pensil alis yang lembek banget ya kalau dia ini enggak kalau kalian suka bikin alis yang bututnya tajam gitu ya buat membunuh orang kalian ini cocok cocok banget dan dia juga ada spoolie-nya begitu selanjutnya ini ada lip cream-nya kebetulan lip cream-nya aku ini yang warnanya V3 dia wanginya fruity gitu nih dan dia warnanya kayak gini tuh lebih bold tapi dia kayak reddish pink gitu jadi bold gitu loh dan inilah produk terakhir yang aku dapet dari Focalure itu adalah capsule lipstick mereka gampang banget buat dibawa kemana-mana kayak dia packagingnya kecil banget warnanya kayak gini warnanya kayak gak jauh sih kayak lip cream-nya yang tadi dan dia kayak pigmented creamy nyami tampung glides on your lips really well bagus banget menurut aku dan ini enteng ya ini kayak aku gak pake apa-apa loh ini bagus banget menurut aku dan aku punya pengumuman kalau dia bakal punya promo gede-gedean di 11-11 di Lazada kalian harus cek karena harganya yang udah murah jadi makin gila murahnya kalian harus cek Lazada biar kalian bisa dapet produk-produk mereka ini dengan harga yang termurah pas event 11-11 kalian gak boleh kelewatan itu oke kalian harus punya yang blush-nya harus punya eyelinernya harus punya eyeshadow palette-nya highlighter palette-nya semuanya sih ini juga nih capsule lipstick-nya I love it I really really love it jadi itu aja video aku kali ini semoga kalian suka sama review aku kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like jangan lupa juga buat di subscribe biar kalian gak ketinggalan some video terbaru aku nah kalau kalian punya request kalian bisa komen di bawah sini and I'll see you guys next week in my next video bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax